Halo, kembali bersama saya Exploropedia, saya akan mengajak Anda ke negara Perancis. Saya ingin mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Perancis seperti apa orang di sana, apa kebiasaan mereka dan apa yang tidak boleh dilakukan jika berkunjung ke Perancis. Perancis adalah salah satu tujuan wisata top dunia. Ada banyak hal yang menarik untuk Anda ketahui mulai dari kota-kota besar seperti Paris, Burdu dan Marseille hingga situs prasejarah di lembah freezer dan garis pantai Britania yang indah. Negara yang terkenal dengan Menara Eiffel ini memiliki keunikan yang belum banyak diketahui orang. Perancis merupakan negara metropolitan yang terletak di Eropa Barat. Negara ini juga terkenal dengan nuansa romantis, artistik dan elegan selain menjadi kiblat tujuan pariwisata yang populer di dunia, Perancis juga memiliki fakta unik lain. Berikut ini fakta negara Perancis. Perancis terletak di Barat Laut Eropa dengan ibu kota Paris. Luas wilayahnya mencapai 549.087 km persegi. Negara ini memiliki populasi sekitar 64 juta jiwa pada 2023 dan menjadi salah satu negara terpadat ke-19 di dunia. Negara yang kini dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini berperan sangat signifikan dalam urusan internasional dengan bekas koloni di setiap sudut dunia. Terlebih Perancis adalah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PDB. Negara ini telah lama menjadi jembatan geografis ekonomi dan bahasa yang menghubungkan Eropa Utara dan Selatan serta dikenal sebagai produsen pertanian terpenting di Eropa dan salah satu kekuatan industri terkemuka di dunia. Bahasa Perancis adalah bahasa nasional diucapkan dan diajarkan di mana-mana. Namun, aksen dan dialek tersebar luas di daerah pedesaan dan banyak orang cenderung melestarikan kebiasaan linguistik daerah mereka, baik melalui tradisi atau melalui pengembalian sukarela dan disengaja ke dialek daerah tertentu. Kecenderungan ini paling kuat di daerah perbatasan Perancis. Di bagian timur dan utara negara ini bahasa Alsatian dan Flemish Belanda adalah bahasa Jermanik. Paris merupakan kota paling terkenal pada pertengahan abad ke-19 yang berjuluk Ville Lumière atau Kota Cahaya. Pembangunannya dipimpin oleh George H. Jean Baron Haussmann, yang berkomitmen pada visi Napoleon III tentang sebuah kota modern yang bebas dari rawa-rawa koleris dan ganggang kuno yang padat dan jalan lebar dan rencana reguler. Paris kini menjelma sebagai kota megapolitan terbesar di Eropa yang jantungnya masih dapat dilalui dengan berjalan kaki di malam hari. Menikah dengan orang yang sudah meninggal dunia hukumnya legal. Pernikahan yang dilakukan setelah salah satu pasangan meninggal dunia adalah hal yang legal di Perancis sejak Perang Dunia Pertama. Sebenarnya peraturan ini dibuat untuk para wanita yang tengah mengandung. Tapi sang calon suami gugur dalam perang. Tak sembarang orang bisa melakukan pernikahan ini. Syarat yang diberlakukan cukup ketat meliputi pembuktian jika seseorang yang meninggal memang punya niat untuk menikah, alasan pernikahan yang bisa dipertimbangkan hingga persetujuan Presiden Perancis. Hal aneh berikutnya yang ada di negara ini adalah Hewan harus beli tiket untuk masuk ke kereta, bahkan seekor siput. Perancis memiliki peraturan khusus bagi penumpang yang bepergian bersama hewan domestik di kereta. Hewan dengan berat di atas 6 kg wajib membeli tiket 50% dari harga. Ini berlaku untuk seluruh hewan domestik termasuk siput sekalipun. Memberi nama bayi gak bisa sembarangan karena banyak nama yang dilarang di Perancis. Kamu pasti kerap menemukan orang dengan nama unik di Indonesia. Mulai dari saiton, baja hitam hingga genderuo. Namun nama-nama semacam ini dilarang di Perancis. Pemerintah punya peraturan khusus dalam memberikan nama pada bayi yang baru lahir. Yakni dilarang memberikan nama-nama yang dianggap berpotensi bisa menyinggung atau memalukan mereka saat dewasa. Seseorang pernah ditegur karena memberikan nama Frise yang dalam bahasa Perancis, artinya strawberry. Anak kecil dilarang ikut kontes kecantikan. Kontes model untuk anak kecil mungkin banyak kita temui di Amerika. Namun di Perancis, siapapun yang menggelar kontes untuk anak di bawah 16 tahun bisa kena hukuman penjara. Ini dilakukan untuk mencegah anak-anak, terutama perempuan dewasa sebelum waktunya sekaligus meningkatkan kesetaraan gender. Hukumnya ilegal mengambil foto Menara Eiffel di malam hari. Tak akan ada masalah kalau kamu berfoto di depan Menara Eiffel pada siang hari. Namun lain cerita kalau foto diambil pada malam hari. Instalasi lampu yang ada di menara merupakan karya video elektrisian sekaligus lifting engineer dan dianggap memiliki hak cipta terpisah dari bangunan. Sehingga mengambil gambar tanpa izin dianggap melanggar. Namun amandemen tahun 2016 menyatakan para turis boleh memotret selama hanya untuk kepentingan hiburan atau upload ke media sosial, bukan komersial atau menjual hasil foto. Jangan berbicara keras di tempat atau transportasi umum. Kamu mungkin merasa sangat heran saat menginjakkan kaki pertama kalinya di Perancis. Tapi sesenang apapun perasaanmu, pastikan kamu tetap santai dan menjaga suara agar tidak terlalu keras, terutama jika kamu berada di tempat atau transportasi umum seperti metro atau bas. Ingat bukan kamu satu-satunya orang yang ada di dalam metro di sekeliling kamu. Mungkin ada orang yang baru pulang kerja atau sedang merasa kelelahan dan ingin istirahat sebentar di perjalanan. Suara keras hanya akan membuat mereka merasa terganggu dan marah padamu. Jangan memanggil pelayan restoran atau kafe sembarangan. Di Perancis, semua hal termasuk memanggil pelayan ada aturannya. Kamu enggak bisa memanggil mereka dengan melambai asal-asalan apalagi sampai berteriak keras. Daripada sibuk memanggil pelayan akan lebih baik jika kamu menunggu mereka yang mendatangi meja lebih dulu. Jika setelah beberapa menit mereka tidak datang, kamu bisa melakukan kontak mata dengan pelayan terdekat dan mengangkat tangan sedikit sebagai kode agar pelayan segera datang dan mencatat pesananmu. Gaya hidup yang sopan Bayangkan seorang wanita baru saja mau melangkah keluar kafe dan seorang pria yang tidak ia kenal membantunya mengenakan jaketnya dan membukakan pintu untuknya. Di Amerika, wanita ini mungkin akan disebut seksis dan justru dipermalukan. Namun di Perancis ini tidak akan dianggap seksis dan justru dianggap sebagai etika orang Perancis. Untuk menolak perlakuan semacam ini justru akan dianggap tidak sopan di Perancis. Ini adalah salah satu kebiasaan orang Perancis yang patut dicontoh. Cipika-cipiki ini merupakan kebiasaan yang masih berhubungan dengan poin. Sebelumnya orang Perancis suka mencium pipi kiri dan kanan orang yang mereka temui sebagai salam seperti budaya cipika-cipiki di negara lain. Dua kali cipika-cipiki biasanya dilakukan antara dua wanita, wanita dan pria. Dan bahkan terkadang dua pria, terutama untuk mereka dari generasi yang lebih tua. Itulah beberapa fakta menarik tentang negara Perancis. Apakah Anda minat mengunjunginya? Bagikan pengalaman Anda di komentar supaya banyak orang tahu tentang negara ini.